Oke bosku peralatan yang saya gunakan untuk membongkar kayu palet ya seperti ini bosku ya ada obeng tadi cukit sama palu ya terus penampakan paletnya seperti ini bosku lebar-lebar banget ini dari langsung dari pabrik ini saya dapatnya ya bosku ya nah ini palet dari India bosku seperti ini penampakannya ada paku ada bekas teplesan yang banyak sekali nanti kita akan bongkar dengan berbagai macam teknik bosku ya nah saya kebetulan di sini enggak punya tang bosku ya jadi jangan ditiru lah tapi tiga peralatan itu doang sudah cukup bosku ya cuma nanti di akhir-akhir memang saya pakai catut untuk ngambil yang bekas teplesannya kalau yang paku ini kita cuma butuh tiga peralatan doang bosku ya ini obeng lalu sama tadi apa namanya itu cukit linggis itu ya Nah langsung kita saksikan bersama saja ya sebelumnya kalau yang belum belum pernah bongkar palet seperti ini mungkin dianggap mudah saja bosku ya padahal sebenarnya kalau kita jalanin itu enggak boleh salah-salah bosku ya kalau bongkar palet itu harus benar-benar pelan-pelan jangan rusak rusuh nanti kayunya jadi rusak semua bosku ya karena palet terutama palet kajat di Belanda nih kan kalau digunakan lagi sebagai furnitur atau mebel-mebel juga masih bagus ya jadi kalau bongkarnya salah-salah nanti takutnya banyak yang pecah ya rusaknya yang sudah semula memang bekas palet bekas ini kan memang banyak bekas pakunya ya tapi kalau kita bongkarnya kerusak-kerusuh ya makin rusak nanti ya banyak yang rusak gitu makanya ini caranya ya pelan-pelan bosku ya ya kalian bisa lihat saja saya juga susah jelasin ini teknik apa gitu ya nah seperti ini juga kita nyatutnya dua anu bosku ya enggak boleh asal palu lah pokoknya kalau dipalu-palu saja dengan paksa ya bener bosku ya pakunya memang bisa tercabut cuma nanti banyak yang pecah dan lukanya itu luka bekas pakunya itu makin lebar semua makanya disini wajib menggunakan teknik ya kalau bagi teman-teman yang masih pemula pengen nyoba bongkar palet sendiri gitu ya pokoknya meminimalisir bekas luka lah ya Nah kalian bisa simak saja ini ini saya juga sebelumnya tidak tahu bosku beruntung saja dikasih tahu sama teman saya gitu ya jadi ya langsung saya praktekkan dan juga dapat bimbingan dari teman saya yang ada di samping itu nungguin waktu itu ya nanti di akhir-akhir ada bosku ya menampakkan teman saya yaitu tangannya doang tapi hahaha nah ini kita coba congkel bosku ya congkelnya secara halus saja jadi saya pakai tatakan palu-palu sama palu ya ya pelan-pelan saja bosku nah kita biji-biji seperti ini ya kalau masih alot keras banget ya kita coba untuk palu-palu sedikit nah lalu kita congkel seperti ini bosku ya ya bener-bener disini tidak pakai tang sama sekali bosku karena memang enggak punya ya jadi kalau saya disuruh beli tang waktu itu saya juga belum punya catut bosku jadi saya utamakan beli catutnya saja daripada tangnya gitu ya kalau catutkan bisa saya juga untuk nyatuti bonsai gitu sebenarnya itu sudah lama juga sih catut saya nanti yang saya gunakan di belakangan nanti itu saya belinya juga untuk bonsai bosku bukan untuk bongkar kayu palet seperti ini ya Nah beruntung saja masih bisa digunakan untuk bongkar kayu palet ya ini alot banget loh bosku sebenarnya nah cemakan kita percepat ya dan ada yang diskip-skip gitu jadi kelihatannya mudah mudah banget padahal sebenarnya itu ini ya prosesnya enggak cepat seperti ini berku ya itu ada bekas terpalnya ini adalah bekas apa ya mesin gitulah pokoknya perlengkapan pabrik di daerah sini gitu sayangnya sekarang sudah enggak ada bosku diganti sama triplex sekarang box dari pabriknya itu sudah diganti trip saya katanya ya Jadi kalau teman-teman tanya stok bisa ya jangan jangan tanya ya karena saya belum jualan ini dulu belinya cuma sedikit saja memang rencana mau dipakai sendiri gitu ya bukan untuk dijual gitu tapi sebenarnya waktu itu banyak banget berburu stok eh kayu palet jadi jatibu lantai ini yang lebar-lebar gini itu dulu banyak tapi sekarang sudah ganti triplex katanya banyak tidak menggunakan jatibu lantai lagi ya Nah ini juga salah satu teknik yang mungkin kalau tidak diperhatikan ya banyak yang tidak tahu tapi ini juga untuk memperkecil ruka pada kayunya bosku ya jadi nyukitnya juga halus harus ditatakin pakai palu lagi gitu nah akhirnya yang lukanya kan cuma di bekas takunya saja bosku ya kalau salah-salah tadi mungkin sudah banyak yang pecah itu lubang-lubang di sekitar bekas takui tadi mungkin banyak yang pecah ya Nah kita tata pakai lingkis cukit ini ya iya untuk palet selebar ini tuh saya pikir kok masih langka bosku ya kalau teman-teman yang sudah sering main palet jatiblanda pasti paham ya kalau palet selebar ini itu nggak akan mudah nyarinya gitu itu jadi saya merasa sayang banget sekarang kemarin saya tanyakan lagi stoknya ternyata sudah nggak ada itu dulu tahu gitu lebih banyak ya bosku ya ini 20 cm lebih lu ini hampir 25 cm kayaknya kalau nggak salah hebatnya ya dan panjangnya berapa ya tiga meteran kayaknya panjangnya ya ini kalau bisa dijual lagi tentu ada saja banyak temen-temen yang nyari sebenarnya ya ya kalian bisa anu aja ya lihat anunya tadi ya seperti ini saja tekniknya ya kita nggak butuh peralatan banyak-banyak nanti yang bagian akhir ya kita nyopotin staplesnya doang jangan sampai ada sisa-sisa baik staples atau paku ya yang masih disitu kalau Paku kan masih bisa kelihatan karena pakunya besar-besar tapi kalau sisa staples seperti ini ya itu jangan sampai ada yang kelewatan takutnya nanti waktu diserut bosku ya nanti bisa anu ngelukain pisau serutnya ya pisau planernya jadi sayang gitu jadi harus benar-benar teliti ini untuk untuk ngambil staplesnya baru kita menggunakan catut ya dan dicukit dulu pakai obeng ini tangan teman saya ya bosku ya beda banget sama tangan saya yang enggak ada bulunya hahaha ya seperti ini ya ini hanya sebagai share nambah wawasan saja untuk teman-teman yang belum tahu gitu ya barangkali masih lebih banyak yang eh intinya ngawur tanpa teknik gitu ya tapi ya terserah teman-teman sajalah tapi kalau untuk misal mau untuk dijual lagi atau dibikin buat furniture lagi gitu ya lebih baik secara hati-hati oke saja untuk bongkar paletnya ya Nah ini bisa kita lihat untuk ambil staples yang sulit nggak bisa pakai obeng kita juga bisa menggunakan paku ya bosku ya Nah ini kita ganti pakai paku karena terlalu ambles segitu ya staplesnya ya seperti itu saja sih bosku ya semoga untuk info kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman eh oke tambahan ilmu pengatuan sajalah ya dan saya sampaikan terima kasih jangan lupa like dan subscribe ya selamat menikmati 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 ya